Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang Untuk belajar langsung tentang kehidupan Apa sih sebenarnya arti kehidupan itu Dan pas di tanggal 29 bulan September kemarin Saya bisa mengikuti seminar beliau dan saya mendapatkan energi positif Yang mampu mendongkrak kebodohan saya Yang mampu mengubah emosional saya Satu hal yang saya ingat Karena saya disana berkumpul dengan energi positif Dengan ribuan orang, dengan ribuan karakter yang berbeda Mendatangi seminar tersebut untuk mengubah our life than before Untuk mengubah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Saya memasuki, saya mengikuti seminar itu satu kata dari beliau Yang pertama dimulai langsung bisa merubah Menyadarkan diri ini Tentang kehidupan Untuk beliau berkata Untuk menuju puncak kesuksesan Ibarat kita mendaki sebuah gunung Kita mengikuti jalur yang sudah dilalui orang Yang sudah pastinya sampai ke puncak itu Atau malah kita membuat jalur sendiri Yang tidak pasti Arahnya Yang tidak pasti kita sampai Ke puncak tersebut Sama teman-teman Untuk menuju puncak kesuksesan itu Kita harus berdekat Kita harus belajar Dengan orang yang telah melalui Dan mendapatkan kesuksesan itu Yaitu adalah Pak Arigina Anjar Yang mampu Mendongkrak Mampu memberikan caranya Bagaimana menuju kesuksesan Yang mampu memberikan Metode bagaimana kita sampai Bagaimana kita mendapatkan Apa yang kita harapkan selama ini Sosok pria yang diciptakan oleh Tuhan Untuk membantu kita Menuju Perubahan Dan menuju Kemakmuran Dan menciptakan Indonesia Mas Saya akan share sama teman-teman Apa saja yang saya dapatkan Tentang dua hal Yaitu Teman-teman termasuk orang yang Mau sukses saja Atau Teman-teman Mau sukses bahagia Ada di kesuksesan Atau Anda Ingin sukses bahagia Saya berargumentasi Dan meletakkan dalam Alam bawah sadar saya Sukses teman-teman Sukses Sukses Maka saya hanya fokus Dan bermain di dunia saja Teman-teman Bukan Tidak ya Bukan melupakan 100% Ketika kita hanya Berargumentasi sukses Apa sih kesuksesan itu Kepastian kan teman-teman Kepastian yang kita jatuh Pasti kaya Pasti memiliki mobil Pasti memiliki rumah yang mewah Memiliki uang yang banyak Kepastian 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 Itulah Kalau kita hanya Letakkan kata-kata Sukses teman-teman Kita tidak akan pernah puas Terhadap apa Yang kita Ingin dan kita dapatkan Teman-teman Buku ini Adalah Saksi Sejauh mana Saya melangkah Kisah apa yang saya dapatkan Buku ini Yang selalu menjadi teman saya Teman-teman Dan saya yakin Suatu saat nanti Buku ini akan menjadi Motivasi Untuk kita semuanya Untuk bangsa ini Menuju Indonesia emas Teman-teman Sukses itu Tidak akan pernah Menjamin kita bahagia Teman-teman Itulah sifat manusia Selalu mencari Mendapatkan Kepastian ini Mencari 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 Itulah Manusia teman-teman Dan kali ini Saya baru mengertikan Dan mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Dari Pak Ari Ginanjar Ketika Anda Hari ini Berargumentasi Hanya ingin sukses Anda tidak akan pernah Bahagia Dan Anda Tidak akan pernah Puas dengan apa yang Anda inginkan You are never late To change your life Kali ini Saya mengajak Kita tidak akan pernah Telat untuk Merubah kehidupan kita Yang lebih baik Teman-teman Buang kata-kata Sukses Yang saya rasakan Sukses itu Selama ini Saya tidak pernah Mendapatkan Dan saya tidak Sadar teman-teman Dan kali ini Teman-teman Saya akan share Ilmu yang dari Pak Ari Ginanjar Sebenarnya Kita yaitu Ingin Kesuksesan Yang bahagia Teman-teman Maksudnya Ketika kita ingin Sukses bahagia Jangan pernah kita Mulai dari bawah Teman-teman Maksudnya Dari bawah Kita bermain Hanya Di dunia saja Teman-teman Jangan lupakan Siapa Yang mempunyai Kesuksesan Siapa Yang mempunyai Riski Siapa Yang mempunyai Keindahan itu Yaitu Allah Malik Kita mulai Dari Atas Teman-teman Ketika kita Menginginkan Sukses bahagia Kita mulai Dari atas Kita Saya mengajak Dari saya sendiri Dan teman-teman Untuk merubahnya Hari ini Kita mulai Dari atas Kita kenali Siapa Pencipta kita Siapa yang Maha segalanya Siapa yang Memberikan kita Siapa yang Bisa mengabulkan Semuanya terhadap Apa yang kita Inginkan Dan siapa Yang memberikan Keajaiban Untuk hidupan Dan perubahan Kita di masa depan Yaitu Allahul Malik Saya mengajak Untuk teman-teman Ayo kita Kenali Ayo kita Minta kepada Sang Maha Kuasa Ayo kita Minta kepada Yang Maha Mengabulkan Ayo kita Minta kepada Yang Maha Memberi Kesuksesan Kita mulai Kita deketin Teman-teman Jangan kita Mulai dari Aga Jangan kita Mulai dari Dunia Teman-teman Kita tidak akan Pernah mendapatkan Sesuatu You are Got nothing Kamu tidak akan Pernah mendapatkan Sesuatu Kita hanya bermain Di dunia Kita harus Mengenali Lebih dalam Dan memahami Lebih Mengerti lagi Allahul Malik Pak Rigi Nanjar Mengajarkan kita Untuk selalu Menegati Yang Maha Kuasa Karena Kita tahu Sama Maha Kuasa Yang bisa menentukan Kita ingin Jadi apa Tentang harapan Dan impian Kita teman-teman Intinya Teman-teman Termasuk Orang yang Ingin sukses saja Atau Teman-teman Ingin Sukses bahagia Pilihan Itu Ada di tangan Anda Selam Pembrunasir Nasib dahantar Indonesia Aku berkarya